Intro Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam Ibadah Renungan hari ini. Saudaraku, sebelum kita meneruskan aktivitas kita hari ini, sejenak kita beribadah kepada Tuhan. Kita wali ibadah kita ini dengan menaikan pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ nomor 264. Apalah arti ibadahmu? Intro Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Bersemahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan nama sejahtera dari Allah Bapak dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai dan memelihara hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjari landasan renungan ini terambil dari 1 Timotius 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang mempercayai di dalam dunia diangkat dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi judul renungan kita ini makna dan rahasia dari sebuah ibadah. makna dan rahasia dari sebuah ibadah. Saudaraku, peribadatan adalah perjumpaan kita dengan Allah. Oleh karena itu, jangan biarkan kamu peribadatanmu, kamu datang ke gereja, kamu beribadah lewat renungan hari ini tanpa bertemu dengan Allah. Peribadatan itu adalah pertemuan kita dengan Tuhan yang kita puji dan muliakan itu. Siapa itu Tuhan? Yaitu dalam firman ini dikatakan yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dibenarkan dalam roh. Dia dalam roh, hadir dan diam dalam ibadah kita. Dia yang diberitakan itu, siapa yang percaya kepadanya, dia akan diangkat dalam kemuliaan. Dia akan menerima dan merasakan makna daripada ibadah itu sendiri. Kita beribadah kepada Tuhan. Perjumpaan kita dengan Tuhan. Hati kita akan menjadi terasa hangat ketika kita bertemu dengan Tuhan. Disanalah kita menumpahkan segala apa isi hati kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, biar peribadatanmu itu bertemu dengan Allah. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk penampilan, bukan untuk pesensu, bukan untuk pamer, tetapi pertemuanmu dengan Tuhan. beribadalah kepada Tuhan. Tumpahkan, curahkan, seluruh isi hatimu, curahkan kepada dia, sampaikan kepada dia. Seluruh sukacitamu, ungkapkan, ekspresikan, lewat peribadahamu, lewat nyanyian yang kamu nyanyikan, lewat doa syukurmu atas segala apa yang kamu terima, dan bahkan lewat pemberian-pemberianmu, lewat persembahanmu kepada Tuhan. Hidupmu adalah persembahanmu kepada Tuhan. Kalau kita tidak beribadah, saudara, ingatlah, hidup kita akan cepat layu dan tidak kuat menghadapi masalah ini. Saudara, pernah satu ketika seorang pendeta menjumpai seorang jemaatnya yang sudah lama tidak datang beribadah. Kebetulan, sudah agak menjelang malam, sang pendeta menemui si Bapak ini sedang membakar sesuatu di depan rumahnya. Ada banyak kayu bakar, dibakar, api itu becibun dan hangat. Dia pun membakar sesuatu dan terasa hangat. karena cuaca pada saat itu sangat dingin. Pak pendeta hanya menyatakan shalom, selamat malam buat Bapak. Hanya itu, lalu mereka diam. Pak pendeta juga tidak banyak berbicara. Sang Bapak, kepala keluarga juga tidak banyak berbicara. Tapi, di tengah-tengah api yang becibun itu, kayu bakar yang sedang menyala, Pak pendeta mengambil sebatang kayu bakar yang sedang terbakar itu dan meletakkan sendiri di samping kumpulan kayu bakar yang sedang menyala itu. Lama-kelamaan, kayu bakar itu menjadi padam dan akhirnya mati. Sang si Bapak, tidak banyak berkomentar. Tapi, kemudian Pak pendeta itu tidak lama lagi mengambil mengambil sendiri, sering dengan banyaknya masalah yang kita hadapi. Kita bisa, semangat kita bisa padam. Semangat kita mengerjakan pekerjaan kita bisa padam. Tidak kuat menanggung perkara yang ada. Tetapi, ketika kita bersama dengan orang lain, membakar semangat kita, maka kita, semangat kita akan menyala kembali. Semangat kita untuk bekerja akan menyala kembali. Peribadahan kita akan menyala kembali. Akan terasa hangat dan Tuhan pun akan membuat kita terang, cerlang, gemerlang. Oleh karena itu, setiap waktu pergunakanlah sikapmu adalah peribadahan bagi Tuhan. Usahkanlah dirimu. Jangan lewatkan hari setiap hari. Tidak bertemu dengan Tuhan lewat ibadahmu. Apakah di rumahmu? Apakah lewat mengikuti akses ibadah yang telah disiapkan oleh gereja kita? Apakah lewat peribadahan setiap minggunya di gereja kita masing-masing? Selamat beribadah dan selamat bertemu dengan Tuhan dalam peribadahan. Amin. Kita berdoa. Terpuji termuliakan namamu Tuhan ala Bapak di surga. Hanya engkaulah Tuhan yang patut dimuliakan. Kami mau beribadah dan bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang kami terima. Kami akan dicas kembali semangat kami kalau kami bertemu dengan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Hidup kami akan terasa loyuk seperti lobek bateri kalau kami jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kami dekat dengan Tuhan melalui peribadatan itu kami disegarkan kembali. berikan hati yang bersemangat bagi kami untuk selalu rindu beribadah kepada Tuhan. Memuji memuliakan engkau yang telah menjadi manusia. Orang lain kau hampiri jangan lewatkan kami Tuhan. Dengarlah doa kami biarlah kami juga engkau layak lawat di dalam kehidupan kami agar kami beroleh sukacita lewat pertemuan kami dengan Tuhan. Terpujilah engkau Tuhan. Berkatilah segala pekerjaan kami hari ini dimanapun kami berada. Berkatilah setiap orang yang sedang bergumul kiranya dapat mengatasi segala pergumulannya. Terpujilah engkau Bapak dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kita berdoa bersama dalam doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin Andukra Tuhan kita Yesus Kristus kasih setia dari Allah Bapak serta persekutuan roh kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin Kami Majelis Gereja HKBP Tanjung Priok Jakarta mengucapkan kepada kita semuanya selamat berkarya buat kita semuanya dimanapun kita berada Tuhan memberkati Shalom Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati